Kembali berjumpa dengan John Rubu Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit video dengan aplikasi Keen Master di Android. Setelah melakukan pengeditan, pada tahap berikutnya kita akan tambahkan watermark ke dalam video yang hendak kita edit ini. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama kita buka aplikasi Keen Master. Kemudian kita buat proyek baru dengan memilih ikon tanda plus di sini. Lalu pilih ratio 16 berbanding 9. Setelah tampil di layar Android kita seperti ini, teman-teman tinggal memasukkan video yang hendak di edit. Jika sudah menambahkan video, teman-teman lanjut dengan memilih ikon tanda centang di pojok kanan atas. Kemudian kita bisa lanjut dengan menggeser area kerja di sini. Caranya kita pilih saja pada area yang kosong, pada bagian ini. Lalu kita geser ke kanan, seperti ini. Langkah berikutnya kita melakukan pengeditan. Tentu saja kita harus memutar video ini, supaya kita bisa menemukan bagian-bagian yang tidak diperlukan dari video ini. Kemudian kita akan melakukan pemangkasan. Sekarang saya akan melakukan pemangkasan pada bagian ini. Dan di sini caranya kita klik saja pada bagian ini, sampai muncul garis biru. Kemudian nanti akan tampil beberapa menu pada bagian kanan di sini. Kemudian kita memilih ikon gunting. Lalu tampil beberapa menu pada bagian ini. Di sini kita memilih menu bagi playhead. Untuk membagi video ini ke dalam dua bagian. Lalu kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Kita lanjut dengan melakukan play lagi. Nah sekarang kita akan lanjut dengan melakukan pemangkasan lagi. Artinya di sini saya tidak membutuhkan video pada bagian ini. Maka caranya sama seperti tadi. Kita klik pada bagian ini. Lalu kita pilih ikon gunting. Kemudian kita bisa memilih menu pangkas ke kiri playhead. Kenapa kita pilih yang ini? Karena pada bagian kiri dari area yang di sini, itu tidak kita butuhkan. Maka di sini kita lanjut dengan memilih menu pangkas ke kiri. Setelah dipangkas, kita perlu melakukan play lagi videonya. Supaya bisa menemukan bagian-bagian video yang mungkin tidak diperlukan. Misalnya di sini saya juga akan melakukan pemangkasan. Kita pilih ikon gunting. Lalu kita bagi playhead. Jika sudah kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih play. Di sini juga pada bagian ini tidak diperlukan. Karena itu kita akan menghapusnya. Caranya sama seperti tadi. Klik pada bagian ini. Lalu kita pilih ikon gunting. Dan di sini kita pilih bagi playhead. Ketika teman-teman menemukan bagian-bagian video ini yang tidak diperlukan, maka bisa melakukan penghapusan. Bisa mengedit. Caranya sama seperti sebelumnya. Dan pada bagian ini saya juga tidak membutuhkan adegan video yang ini. Maka kita akan melakukan pemangkasan. Dan caranya sama seperti tadi. Klik pada bagian ini. Pilih saja menu pangkas ke kiri playhead. Jika sudah kita juga memilih tanda centang di pojok kanan atas. Kita bisa menggeser ke kiri sedikit. Kemudian kita bisa play lagi. Kemudian di sini kita bisa pilih menu pangkas ke kanan. Untuk menghilangkan bagian video di sisi kanan. Nah teman-teman, untuk mengedit video kurang lebih seperti ini. Pada bagian yang kedua, di sini kita bisa tambahkan teks. Dan untuk membuat teks, kita pilih menu lapisan. Kemudian kita pilih menu teks. Contohnya demikian. Jika sudah teman-teman bisa klik pada menu pilih. Setelah diketik, kita kembali pilih teks pada bagian ini. Sampai muncul garis putus-putus. Kemudian kita pilih font. Untuk mengganti jenis font. Contoh saja kita pilih salah satunya. Lalu lanjut dengan memilih tanda centang di pojok kanan atas. Kemudian jika ingin mengganti warna, teman-teman bisa pilih pada menu ikhtisar di sini. Kemudian aktifkan fitur enable. Lalu pilih pada bagian ini. Untuk menampilkan pilihan warna. Dan teman-teman bisa pilih salah satu warna yang tampil di sini. Saya beri contoh saja, saya pilih yang ini. Saya pilih warna merah. Jika sudah, kita pilih tanda centang yang ini. Kemudian pilih tanda centang di atas. Kemudian pada bagian akhir, kita bisa tambahkan teks. Kembali kita memilih menu lapisan. Lalu pilih teks. Kemudian kita ketik, thanks for watching. Seperti ini. Lalu pilih menu pilih. Kemudian kita lanjut dengan mengedit teks yang ini. Kita tempatkan pada bagian atas. Lalu pilih ikhtisar. Kemudian aktifkan enable. Lalu pilih pada bagian ini. Untuk memilih warna. Dan saya beri contoh, saya pilih warna biru. Lalu kita pilih tanda centang. Kemudian kita bisa pilih tanda centang lagi di atas. Jika teman-teman ingin memperpanjang teks ini. Menambah durasinya. Caranya klik pada teks di sini. Jika sudah muncul garis kuning seperti ini. Klik dan tahan pada ujungnya. Pada sisi kiri yang menampilkan warna kuning. Kita klik. Tahan lalu geser. Seperti ini. Dan kita bisa melakukan proses yang sama. Untuk mengedit pada bagian kanan. Kita bisa klik dan tahan lalu geser ke kanan. Seperti ini. Untuk menambah durasi waktunya. Kemudian kita selanjut dengan memilih animasi. Saya beri contoh saja di sini. Saya pilih animasi yang ini. Kemudian pilih berkedip lambat. Jika sudah kita pilih tanda centang di pojok kanan atas. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara menekan tombol play di sini. Kemudian kita akan tambahkan transisinya. Untuk menambahkan transisi kita pilih yang ini. Kita klik. Lalu tampil beberapa efek transisi pada bagian ini. Saya beri contoh saja di sini. Saya pilih yang ini. Kemudian saya pilih yang ini. Teman-teman bisa mengatur durasi waktu untuk transisinya pada bagian ini. Diatur persekian second. Geser ke kiri untuk mempercepat. Atau geser ke kanan untuk memperlambat efek transisinya. Jika sudah pilih tanda centang di pojok kanan atas. Dan jika teman-teman masih mau menambahkan efek transisi. Pada bagian ini teman-teman bisa lakukan cara yang sama seperti tadi. Dan ingat teman-teman ini sebagai contoh saja. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian pada bagian yang ketiga. Kita akan tambahkan watermark. Dan tentu saja watermark di sini sudah harus disiapkan oleh teman-teman. Dan untuk membuat watermark logo youtube. Teman-teman bisa melihat video saya. Pada link yang tertulis di bawah deskripsi dari video ini. Langkah untuk menambahkan watermark pada video ini. Caranya di sini kita pilih menu lapisan. Lalu kita pilih media. Dan kita tambahkan watermark yang sudah kita siapkan. Setelah kita tambahkan watermark ke dalam video yang kita edit. Maka akan tampil seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menghilangkan latar hijau. Cara untuk menghilangkan latar hijau. Kita klik pada latar hijau di bagian ini. Sampai muncul garis putus-putus di atas. Kemudian kita pilih menu kunci kroma. Yang ini. Kemudian kita aktifkan kunci kroma. Maka latar hijau sudah tidak tampil lagi. Jika sudah kita pilih tanda cintang di pojok kanan atas. Kemudian kita akan lanjut dengan memperkecil ukuran watermark. Dan kita tempatkan di pojok kiri bawah pada video kita ini. Caranya kita klik saja pada bagian ini sampai muncul garis putus-putus. Ketika sudah tampil garis putus-putus seperti ini kita klik saja pada anak panah terbalik. Kita klik tahan lalu menggesernya seperti ini. Kemudian kita tempatkan di pojok kiri bawah video ini. Contohnya demikian. Selanjutnya kita bisa menambahkan durasi watermark ini. Dan caranya disini kita klik saja pada bagian ini. Klik dan tahan lalu kita geser ke kanan. Kita bisa geser terus sampai sepanjang video kita. Contohnya demikian. Langkah terakhir. Kita perlu menyimpan projek video ini. Caranya kita pilih pada ikon yang ini. Lalu kita pilih menu ekspor. Dan kita tunggu sampai proses penyimpanannya selesai. Demikian saja tutorial bagaimana cara mengedit video di KineMaster. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe. Bila perlu bagi ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton